Terbang harum pedang hujan jilid satu bab satu. Golok bergigi. Di sebuah gubuk. Suara ayam jantan yang berkoko baru terdengar. Di pagi hari di musim dingin, seorang pemuda berperawakan tinggi besar, tampan serta gagah membuka pintu penginapan satu-satunya yang ada di desa terpencil itu. Dia mengeluarkan seekor kuda ternama berwarna merah kecoklatan, yang dianggapnya sebagai barang yang lebih penting dibandingkan nyawanya. Dia menghirup udara, dan hawa dingin dengan cepat masuk ke dalam paru-parunya yang hangat. Sudut mulutnya tampak terangkat hingga membentuk senyum, senyum angkuh dan penuh ejekan. Setelah dia naik ke atas kuda, segera kuda itu melaju dan meninggalkan jejak kakinya yang berurutan. Di pelana kuda tergantung dua benda berat, benda itu terbungkus dengan rapi. Tapi pada saat kuda mulai berlari, kedua benda itu beradu sehingga menimbulkan suara, ternyata kedua benda itu terbuat dari besi, karena kuda berlari maka kedua benda itu pun bersenggolan dan mengeluarkan bunyi. Dia tidak berusaha menarik perhatian siapapun, karena sekarang dia tidak berniat di pagi hari yang begitu dingin, menyapa orang-orang, kalau ada yang mengetahui siapa dia sebenarnya, mungkin keadaan akan berbeda. Selama beberapa tahun ini dia adalah orang terkenal di dunia persilatan. Dia adalah Tai Ji Wen Hou, Golok Bergigi, Lunan Ren. Dalam waktu singkat dia telah menjadi sangat terkenal, semua itu bukan tanpa alasan. Tentu saja ada beberapa orang yang merupakan jago kelasan. Alasan lain adalah karena ketampanannya, karena ketampanannya pula dia mendapatkan cinta si cantik dari dunia persilatan, ksiaohunfurenkswerwobi. Hingat Tai Ji Wen Hou, Lunan Ren dankswerwobi menjadi serasang suami-istri yang membuat iri orang-orang persilatan. Perasaan iri ini pasti bersamaan muncul dengan perasaan cemburu. Tai Ji Wen Hou, Lunan Ren dengan santai dan luas duduk di atas kuda yang berlari dengan cepat, tangan kanannya memegang tali kekang kuda. Bulu kudanya mengkilat dengan indah dan beterbangan tertiup angin. Jalan yang dilewati kuda dan orang tampak penuh dengan dibu beterbangan bercampur salju. Selain tampam berilmu silat tinggi Tai Ji Wen Hou, Lunan Ren pun mempunyai sepasang metu yang berkilau. Dia jarang mau pergi kemana-mana sendiri, dia selalu ditemani oleh Lubu yang juga seorang pemuda gagah. Dia selalu tidak mau pergi sendiri karena dia takut dalam perjalanannya banyak gadis-gadis akan terus mengikutinya. Mungkin saja, karena peristiwa seperti ini sering dialami olehnya. Tapi, mengapa sekarang dia pergi sendiri? Di mana sang nyonya yang bernama Ksuer Wobi? Mengapa akhir-akhir ini tertawanya yang biasa menarik, tampak begitu sedih? Kudanya berlari dengan cepat, tapi dia seperti tidak mempunyai tujuan dan arahnya tidak menentu. Begitu tiba di kota Bauding, dia tidak segera masuk ke dalam kota, dia hanya berkeliling di pintu kota, seperti sengaja menarik perhatian orang-orang. Terkadang dia mengeluarkan dan memasukkan senjata yang dibawanya. Benar saja, tidak lama kemudian di kota Bauding segera tersebar kabar bahwa Tai Ji Wen Hou, Lunan Ren berada di luar kota Bauding. Kabar ini membuat orang-orang persilatan merasa aneh. Ada apa dengannya? Yang pasti semua itu bukan tanpa alasan, karena wajahnya yang tampan seperti sedang menunggu seseorang. Apakah hal ini tampa aneh? Di depan itu adalah pintu kota, dan letaknya dekat dengan kuil Wen, dalam hati dia terus berpikir, tapi dia tetap tidak masuk ke dalam kota. Dia hanya berdiri di sisi sungai pelindung kota, dan terus berjalan tanpa tujuan. Kedua matanya tampak berkilau dan terus menatap ke arah pintu utama kota Bauding yang masih terbuka. Tiba-tiba dari dalam kota Bauding muncul beberapa ekor kuda kekar, dilihat sekilas kuda-kuda itu terus berlari ke arahnya. Di antara para penunggang kuda itu, tampak seseorang yang mengenakan baju berwarna emas, sudut mulutnya terangkat sehingga terlihat angkuh. Kalau tidak diperhatikan dengan benar senyum itu tidak akan terlihat oleh siapapun. Setelah berjarak beberapa meter dari Tai Ji Won Hau, Lungan Ren, semua penunggang itu turun dari kudanya masing-masing. Salah satu laki-laki berbaju hitam menuntun kudanya berjalan ke tempat agak jauh. Sedangkan tiga orang lainnya yang berbaju biru mengikuti orang berbaju emas itu, dengan langkah besar mereka mendekati Lungan Ren. Langkah mereka tampak sangat mantap. Tampak kalau mereka mempunyai dasar ilmu silat tinggi. Apalagi orang berbaju emas itu adalah seorang pak tua dengan perawakan pendek, kalau mengatakan dia adalah seorang pak tua, rasanya itu terlalu awal, tapi dari wajahnya bisa dinilai kalau kulitnya sudah tidak kencang lagi. Dia seperti lebih tua dari usia sebenarnya, mungkin lebih tua 10 tahun dari umur sebenarnya, tapi setiap langkahnya seperti langkah seekor gajah besar, membuat orang merasa aneh dengan kekuatan kakinya. Siapakah dia tanya Lungan Ren dalam hati, apakah dia adalah Z.H.U. Sazeng, Yudha Jun. Kalau benar dia adalah orang itu, sepertinya cocok dengan keinginanku saat ini, melihat orang itu, dia langsung merasa gembira, apa alasannya? Dia sama sekali tidak bergerak dari atas kudanya. Begitu mereka tiba di hadapannya, mereka segera berpencar, sedang orang gemuk dan berbaju emas, Z.H.U. Sazeng seperti gunung batu berdiri di hadapannya. Apakah kau tidak mengira, kalau aku bisa datang dari Jiangnan Lungan Ren tertawa menghina? Wajah Yudha Jun tampak terkejut, tapi dia tetap dapat menutupi dengan baik semua perubahan wajahnya, dibalik daging yang sudah kendul itu. Aku memang merasa aneh, aku merasa mengapa kau tidak segera lari, melainkan malah berani muncul di sini. Lungan Ren tertawa panjang, mengapa aku tidak berani muncul di sini? Apakah menurut kalian aku takut kepada kalian wajahnya tampak dingin? Kalian menginginkan aku lemah dan tidak bisa kembali ke rumah? Aku pun akan membalas supaya kalian merasa tidak tenang. Di Jiangnan, aku tidak bisa mengalahkan kalian, tapi di sini, aku tidak akan takut kepada kalian. Dan, tikus-tikus Yudha Jun mulai marah, kemarahan membuat wajahnya menjadi merah, baiklah, baiklah. Marga Yu hari ini akan memperlihatkan kehebatan Tian Zheng Jiao yang terkenal kuat di daerah dua sungai ini, karena takut perkataannya kurang jelas. Dia menambahkan lagi, sobat, kau bukannya cepat pergi menghindari bahaya malah ingin mengadu kekuatan dengan Tian Zheng Jiao, apakah karenakah sudah bosan hidup? Hei, Marga Lu, turunlah. Biar aku yang memberi pelajaran kepada mulunan Ren tertawa, bersamaan tawanya dia sudah turun dari kudanya dengan cepat dan lincah. Kedua senjata yang dipegangnya tampak begitu berat tapi ketika dipegang olehnya seperti dua batang kayu. Sobat, jangan bicara terus. Majulah aku Marga Yu dalam bertarung tidak pernah membutuhkan senjata. Tiba-tiba dia membentak, tangannya sudah melayang ke depan dada Lunan Ren. Di tengah-tengah telapaknya tampak ada warna merah, Lunan Ren berpikir, dia hampir sempurna menguasai telapak Z.H.U. Sazeng, diiringi tawanya yang dingin dan melemparkan kedua senjata yang dipegangnya ke bawah. Bertarung dengan kalian yang hanya tingkat tikus, aku pun tidak membutuhkan senjata, katakan hanya membuat Z.H.U. Sazeng marah, dia menyerang arah kepala Lunan Ren. Angin telapak berhembus keras, tenaga telapak tangannya benar-benar kuat, Lunan Ren tidak berani menyambutnya secara langsung, tubuhnya digeser ke samping untuk menghindar, tapi Z.H.U. Sazeng Yudajun sudah membentak dan menyerang lagi. Z.H.U. Sazeng telah menguasai wilayah dua aliran sungai, tenaga telapaknya bisa dikatakan termasuk paling hebat dan kedudukannya di Tianzeng Jiao berada di posisi penting. Hanya saja walau tenaga telapaknya sangat kuat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak dengan lincah, tenaganya yang bisa membuat gunung terbelah, tapi sulit menutupi gerakan tubuhnya yang tidak lincah. Kalau dia benar-benar bertemu dengan pesilat tangguh, dia tentu berada di pihak yang dirugikan. Tentu saja dia sangat mengerti hal ini, karena itu setiap kali menyerang, dia akan menggunakan tenaganya hingga 90% dan setiap serangan yang dilancarkan adalah serangan mematikan. Sekarang dia berniat membunuh pemuda yang masih muda tapi sudah terkenal yang berjuluk T.I.G.1.H.U. Tenaga dan bayangan telapak membuat T.I.G.1.H.U. seperti tidak mempunyai kekuatan membalas. Tiga orang berbaju biru yang menyaksikan jalannya pertarungan, tampak berseri-seri, masing-masing mempunyai pikiran, T.I.G.1.H.U. Bukan kami saja yang bertarung dengan Margalu ini, sepertinya kami pun bisa mengalahkan dirinya, dan kami bisa menjadi terkenal. Apalagi kalau ketua kami tahu, kami akan naik pangkat beberapa tingkat, tentu juga dia akan iri, dengan iri mereka terus melihat Yudha Jun yang mengenakan baju emas, dan berkata lagi dalam hati, kami pun bisa mengenakan baju berwarna emas seperti dia dalam hati. Mereka berpikir seperti itu, begitu pula dengan Yudha Jun, terlihat wajahnya gembira. Jurusnya bertambah ganas, dia ingin sekaligus membuat Lunan Ren mati. Kecuali Tian Zheng Jao berselisih dengan T.I.G.1.H.U., dia juga ingin membalas dendam, di samping itu dia ingin membunuh T.I.G.1.H.U. yang terkenal di dunia persilatan, bila dia berhasil membunuh Lunan Ren, maka dia akan bertambah terkenal di dunia persilatan. Sekarang posisinya berada di atas angin, tapi dalam beberapa puluh menit ini dia tetap tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Jurus-jurus T.I.G.1.H.U. tampak semakin melambat. Semangat Z.H.U. Sazang bertambah, dengan jurus berbahaya, kedua telapaknya dibuka dan dadat tampak sebuah lowongan besar. Dari samping Lunan Ren bisa melihat lowongan ini dia tersenyum yang hampir tidak terlihat, dia maju selangkah, kemudian kedua jarinya diangkat dan dia menotok rusuk kiri Yudha Jun. Orang ini telah tertipu, pikiran itu melintas dengan cepat, dia membentak kemudian bagian dada dan perut ditarik, membuat jari Lunan Ren tidak bisa mengenai tempat yang diinginkan, kemudian tangannya membalas memukul. T.I.G.1.H.U. berteriak, kedua kakinya menapak tanah, kemudian seperti sebuah panah terus meluncur, dengan lincah dia melompat ke atas kuda yang sedang menunggunya, kemudian kuda itu berlari seperti sebuah panah yang luncur dengan kencang. Ilmu meringankan tubuh pemuda itu benar-benar bebat, setelah menyerang satu kali, Z.H.U. Sazang berhasil mengenai sasarannya, dia merasa sangat senang, tapi dia tidak berpikir jauh mengapa orang yang bisa ilmu meringankan tubuh pada tahap sudah tinggi malah kalah darinya. Ketiga orang berbaju biru itu mengeluarkan suara bentakan mengejar T.I.G.1.H.U. yang sudah berlari jauh, dengan senang Yudha Jun berkata, orang itu sudah terkena pukulanku, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, dia tertawa, kita pelan-pelan bisa mengejarnya, kita tinggal mengambil mayatnya saja, kata-kata Z.H.U. Sazang, Yudha Jun tentu bukan asal bicara, orang berbaju biru itu yakin sekali dengan kata-katanya, sayang mereka tidak tahu, sesuatu telah terjadi di luar dugaan mereka. T.I.G.1.H.U. berlari dengan kencang, begitu merasa jarak dengan mereka cukup jauh, dia berhenti di sebuah tempat terpencil lalu turun dari kudanya. Pertama-tama dia meneliti dulu keadaan di sekelilingnya, setelah memastikan tidak ada siapapun selain dirinya, dia baru melihat ke arah sungai pelindung kota. Walaupun sungai itu telah membeku, tapi terlihat permukaan sungai yang padat menjadi es hanya berupa lapisan tipis. Dia tertawa dengan puas melihat keadaan itu. Semua sangat cocok dengan keinginanku, diam-diam dia berpikir, lalu dia membuka baju bagian atasnya, muncullah kulit yang ditumbuhi dengan bulu-bulu rambut, udara dingin dengan cepat berhembus ke tubuhnya. Tapi sepertinya dia tidak peduli, dari dalam sepatunya dia mengeluarkan sebuah pisau belati, lalu dengan cepat menggoroskan ke tangannya, darah pun mengalir keluar. Dia melakukannya dengan hati-hati supaya darah tidak sampai mengotori bajunya, dia menekan tangannya yang tergores dengan jarinya. Darah jatuh bercucuran ke bawah. Darah ini tidak bisa dibedakan apakah darah ini dari luka luar atau darah karena luka dalam yang dimuntahkannya. Dalam waktu yang singkat dia selesai melakukan semua pekerjaan itu, kemudian di tempat di mana kudanya ditambatkan yaitu di sisi sungai, dia membuat jejak kaki kudanya menjadi berantakan. Semua ini membuktikan kalau Tai Ji Wen Haou telah terkena pukulan Tai Sha Zeng yang dilancarkan oleh Yu Da Jun dan dilakukan di luar kota Bauding. Karena muntah darah terus-menerus akhirnya dia mati, karena dia tidak ingin mayatnya jatuh ke tangan Tian Zeng Jiao, maka dengan sisa tenaga penghabisan dia menerjunkan dirinya ke dalam sungai. Dia seperti meninggalkan kekasihnya, dengan sedih dan berat hati dia meninggalkan kuda sakti yang selama ini selalu membuat orang iri, dan juga telah melewati beberapa perjuangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Dia melihat kuda itu untuk terakhir kalinya, kemudian dia menghembuskan nafas panjang. Demi mengsukseskan rencananya, dia harus merelakan kudanya, ini adalah bagian dari rencananya yang terpenting. Dia memang harus berbuat seperti itu, kalau dia tidak meninggalkan kudanya, orang-orang akan menduga kalau dia bisa lolos dari pukulan ZHU Sazeng, Yuda Jun dan mereka akan curiga kalau Tai Ji Wen Hao tidak mati. Dia menarik nafas dalam-dalam, dia ingin tinggal di tempat ini lebih lama, tapi saat itu terdengar hembusan angin yang menghantarkan suara ringkikan kuda, dia tahu sekarang ini adalah saat yang tepat bagi seorang Tai Ji Wen Hao untuk pergi meninggalkan dunia ini. Walaupun dia mempunyai kesempatan untuk kembali lagi ke dunia ini, tapi sepertinya harapannya sangat tipis. Kudanya meringkit, dia menyeka sudut mulutnya dengan tangan, entah itu air mata atau pasir yang masuk karena tertiup angin. Kemudian dia meloncat, jari kakinya bertumpu ke pinggir sungai, tubuhnya yang panjang terbang melewati sungai pelindung kota yang lebarnya 15 meter. Kedua tangannya direntangkan, dia sudah berada di atas dinding kota Bauding. Dia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi menghilang di balik dinding pembatas kota Bauding. Empat ekor kuda yang ditunggangi oleh Z.H.U. Sazeng, Yudajun dan kawan-kawan, berlari mengikuti jejak kaki kudet Ai Ji Wen Hao. Mereka melihat kuda sakti yang berwarna merah menyala, dan kuda seperti itu hanya ada satu-satunya di dunia persilatan. Kuda itu sedang berdiri di bawah hembusan angin dingin, di suatu sore yang dingin dan tampak sendiri. Ditambah dengan rencana yang diusulkan oleh Lunan Ren, maka pada hari kedua berita kematian Tai Ji Wen Hao telah tersebar luas sampai ke pelosok dunia persilatan, membuat para pendekar memandang Z.H.U. Sazeng, Yudajun dengan pandangan tidak percaya. Yang menaruh curiga kepada masalah ini hanya ada satu orang, dia adalah istri setia Tai Ji Wen Hao, Nyonya Ksiao Hun, membakar roh, Ksuer Wobi, karena dia sangat mengetahui seluk-beluk kepandaian suaminya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan kecurigaannya ini kepada kekasih barunya, Ketua Tian Zheng Jao Ksiao Wu yang menguasai dunia persilatan secara kekerasan. Ketua Tian Zheng Jao sangat ingin Lunan Ren mati tapi begitu mendengarkan kabar kematiannya, dia hanya tersenyum saja. Karena dia menganggap bila ribut dengan seseorang adalah pekerjaan yang membuang waktu dan sia-sia belaka. Tidak ada orang yang berani ribut dengan langit, karena itulah nama perkumpulannya, Tian Zheng Jao. Karena hal itu pula maka Tai Ji Wen Hao kehilangan keluarga, rumah, dan juga istimia. Dan dia sendiri pun menghilang dari dunia persilatan. Menyembunyikan jejak Bab dua menyembunyikan jejak di balik dinding pembatas kota yang gelap, Lunan Ren bersembunyi lama di sana, kemudian dia membuka baju yang bentuknya pendek, dia mengeluarkan salah satu bungkusan kainnya yang selalu tersampir di tubuhnya. Di dalam bungkusan kain itu ada satu setel pakaian biasa yang digunakan zaman itu. Ada sebuah top di kulit yang biasa digunakan oleh orang Tionghoa bagian utara. Saat dia berada di atas dinding pembatas kota, dia telah berubah seperti orang biasa, tidak ada bedanya dibandingkan dengan pedagang yang lalu-lalang di kota Baoding. Hanya saja apa yang sedang dia pikirkan saat ini berbeda dengan mereka, apa yang telah dia lewati berbeda dengan mereka. Hatinya seperti dipatuk ular beracun terasa sakit, membuat wajahnya menjadi pucat, Matthew yang terlihat dari balik topi terlihat merah karena marah. Dulu dia tinggal di pinggiran kota Suzhou, dia mempunyai sebuah keluarga yang hangat, istri yang cantik dan menyenangkan, dia menceritakan keberuntungannya ini kepada semua orang. Dia tidak seperti orang terkenal di dunia persilatan, tinggal di tempat terpencil atau tinggal di gunung. Tapi dia tinggal di kota Suzhou, dia tinggal bersama seorang istri yang terkenal dengan kecantikannya, menikmati kekayaan dan kehangatan keluarga, merasa tenang dan gembira. Dan banyak pendekar yang datang mengunjunginya. Mereka pun sering pergi melancong, di musim semi, mereka pergi berkelana di dunia persilatan, melihat pandangan iri dari orang-orang. Kadang-kadang bila bertemu musuh, mereka tidak merasa takut malah musuh-musuh mereka itu bertekuk lutut di bawah sepasang taijanya. Tapi nasib buruk akhirnya menimpa, dalam kurun waktu lima tahun, ketua Tian Zheng Jiao, yang bernama Xiaowu, yang sangat ditakuti semua orang dan juga disebut sebagai orang paling berbakat dalam kurun waktu seratus tahun ini, di suatu kesempatan bertemu dengan Xwerwobi, istri setia dari Lunan Renan, perempuan itu kemudian berubah menjadi seorang istri tidak setia, dia jatuh ke dalam pelukan ketua Tian Zheng Jiao. Ketua Tian Zheng Jiao, Xiaowu, dengan kepandaian yang tinggi serta kejeniusannya, mengandalkan kekuatannya di dunia persilatan, berniat menghabisi Taijie Wenhaowu. Tapi Lunan Ren juga tidak mau menyerah, dia melawan dengan segenap kekuatannya. Tapi dia kalah kuat, dia seperti orang persilatan lainnya, tidak berdaya melawan kekuatan Tian Zheng Jiao yang hebat. Beberapa kali dia hampir mati di tangan ketua baju emas, Tian Xiang Yang ilmu silatnya tertinggi di Tian Zheng Jiao. Meski tidak berdaya, dia tidak ingin mati begitu saja, dengan sekuat tenaga dia berhasil meloloskan diri dari Jiang Nan, berpura-pura mati untuk menipu Tian Zheng Jiao serta para pendekar dunia persilatan. Dia bersembunyi di suatu tempat. Tidak ada seorang pun yang menyangka, dia bersembunyi di sebuah jalan yang paling ramai di kota Bauding. Tidak ada yang menyangka kalau dia tinggal di sebuah rumah yang dihuni oleh para pelajar yang gagal dalam mengikuti ujian negara. Juga tidak ada seorang pun yang tahu kalau pelajar Jiang Nan yang bernama Yei Feng adalah seseorang yang pernah terkenal di dunia persilatan dengan julukan Taijie Wenhaowu. Di rumah itu, suara dengungan orang yang membaca terdengar terus. Pelajar yang gagal menempuh ujian berusaha terus mencari mimpinya di dalam buku. Kalau ada kesempatan datang, mereka akan segan-segan melangkai banyak orang. Seperti pelajar lainnya, Yei Feng pun membaca buku, berbagai jenis dan macam buku dibaca. Sejak kecil dia belajar ilmu silat, dia tidak ada waktu belajar surat, sekarang secara perlahan dia bisa mendapatkan kepuasan dan penghiburan dari buku-buku yang dibacanya. Semua membuat dia menjadi tenang dan menantikan datangnya kesempatan untuk membalas dendam. Hari-hari dilalui dengan susah payah, seseorang yang sudah terkenal tiba-tiba terpuruk, banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan seperti ini, tapi Yei Feng bisa melewatinya. Dua tahun kemudian, semua orang sudah mulai melupakan namat Aiji Wan HOU. Sedangkan orang yang mulai dilupakan sedang menenteng sekeranjang buku, mengenakan baju baru, dengan obat warna kuning dia memoles wajah untuk menutupi wajah pucatnya. Dia menundukkan kepala, kelakuannya seperti seorang pelajar yang gagal ujian. Dia mulai melakukan perjalanan, hanya saja sekarang dia sudah bukan orang terkenal dari dunia persilatan lagi. Ada kuda yang melintas dengan cepat, genangan air menciprat tubuhnya. Dia melihat penunggang kudanya ternyata adalah orang yang dulu pernah minta petunjuk kepadanya dengan segala kera, memohon dan merayunya. Terkadang dia duduk di rumah makan sambil mendengarkan para lelaki di sana mengobrol dan menceritakan hal-hal yang terjadi di dunia persilatan. Darah yang sudah lama tersumbat di dadanya seperti bergejolak kembali, tapi dengan cepat dia berusaha menekannya. Semakin lama dia semakin mengetahui kekuatan Tian Zheng Jiao, ternyata kekuasaannya pun semakin melebar. Perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia persilatan memang jarang mempunyai pesilat tangguh, sekalipun ada, mereka segera ditarik masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiao. Sebenarnya usia Lunan Ren baru 26 tahun, tapi terlihat seperti seorang lelaki yang telah berusia 62 tahun, karena dia begitu kesetian dan hidupnya tenggelam. Hanya karena teringat pada dendamnya yang dalam, membuat dia terus bertahan hidup dan menyimpan harapan besar. Banyak orang bisa bertahan hidup di dunia ini karena mereka disokong oleh kekuatan yang datang dari harapan dan menunggu datangnya kesempatan. Jika dia mulai merasa bosan terhadap kehidupan kota, dia pergi ke gunung, setelah memastikan di sana tidak ada seorang pun, dia berlatih ilmu silat yang selama ini tidak pernah dia lupakan. Dia mendaki gunung yang biasanya tidak sanggup didaki oleh orang-orang. Yang pasti dia sedang menunggu suatu mujizat. Mujizat apa yang akan terjadi pada orang yang telah tertindas seperti dirinya? Hawasan adalah salah satu gunung yang terkenal di antara lima gunung besar yang ada di Tiongkok. Gunung itu tinggi dan pemandangan di sana sangat indah, apalagi di saat musim semi dan musim gugur, banyak pelancong yang datang ke sana. Tapi saat musim dingin hawanya sangat dingin, siapa yang tertarik menikmati keindahan pemandangan salju? Siapapun tidak akan mau terancam jatuh terguling dari atas gunung? Atau terpeleset karena mendaki gunung? Tapi saat ini di puncak kawasan, ada seseorang yang bergerak lincah seperti seekor kera, tampaknya sedang mendaki gunung itu. Setelah diteliti dengan seksama ternyata orang yang mendaki gunung itu adalah orang yang telah lama menghilang dari dunia persilatan, dia adalah Lunanren.yeifeng. Pohon-pohon di gunung itu telah lama mati, dia meloncat di atas bebatuan yang telah tertutup salju. Dia melihat kesekeliling, semua terlihat hanya warna putih, hutan yang luas, pohon-pohon yang berdiri dengan tegak, dan rasa dingin yang terus menyengat. Di saat seperti ini dia baru menyadari kalau dia sangat kecil di dunia ini and karena sangat kecil tekanan dan beban di dadanya, saat itu menjadi terasa kecil, dia merasa bebannya terlepas dan perasannya menjadi nyaman. Dia ingin berteriak dan juga bernyanyi, tapi tidak bisa. Kalau ini terjadi beberapa tahun lalu, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu. Sekarang dia hanya mempunyai keberanian mengambil nafas panjang. Sepertinya kalau sekarang dia bersyul malah akan mengejutkan orang, tapi apakah di tempat dingin seperti ini ada orang lain? Dia berdiri terpaku di atas sebuah batu gunung, angin gunung berhembus, dia seperti mengikuti hembusan angin goyang ke kiri dan ke kanan, dia tenggelam dalam keindahan alam di sana. Tiba-tiba terdengar sebuah suara walaupun sangat kecil, suara itu berasal dari belakangnya, Bu, apakah dia akan terjatuh seorang gadis dengan nyaring berkata, tapi tadi aku melihatnya dia bisa ilmu silat suara itu enak didengar, tapi tetap saja membuat Lunan Ren terkejut. Dia segera membalikan tubuh, tapi di belakangnya hanya ada dinding gunung dan ada sebuah pohon yang tertiup angin hingga bergoyang-goyang. Di depan dinding gunung adalah tanah kosong, mungkin saat musim panas pohon-pohon tumbuh dengan lebat di sana. Tapi sekarang Lunan Ren bisa melihat sampai ke ujung dinding gunung, tidak ada seorang pun di sana. Siapapun yang berhadapan dengan situasi seperti ini akan terkejut dan gemetar, kaki menjadi lemas. Apalagi saat ini Lunan Ren sedang menghindari musuh, apakah dia harus berpura-pura mati? Dia merasa keringat dingin mulai bercucuran, tapi matanya masih terus mencari-cari pemilik suara itu, tiba-tiba matanya berhenti di suatu tempat, karena di dinding gunung itu ternyata ada sebuah gua, dari dalam gua itu terlihat sepasang meta yang sedang berputar-putar. Dia maju selangkah, dia memasang kuda-kuda, apa yang akan terjadi, mungkin yang dihadapinya sekarang ini adalah musuh. Setelah melewati hari-hari tenang, bertemu keadaan seperti ini, membuatnya merasa tegang. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dia telah bertekad kalau orang itu melakukan sikap yang mencurigakan, meskipun hanya sedikit saja, dia segera akan membunuh orang itu. Karena dia tidak ingin siapapun mengetahui jejak dan identitasnya, kalau tidak, dia yang akan mati. Jaraknya dengan sepasang meta itu semakin dekat, dia merasa sepasang meta itu pun terus menatapnya, karena sangat gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas pemilik sepasang meta itu. Tiba-tiba sepasang meta itu meloncat keluar dari dalam gua, dia mengayunkan tangannya, angin telapaki yang kuat segera berhembus, sepasang meta berikut tubuhnya terkena getaran telapaknya dan pemilik meta itu menghantam batu gunung, dia mengerang dan mati. Dengan menahan rasa terkejut Yeifeng terus melihat, ternyata sepasang meta itu milik seekor kucing hutan, diam-diam dia menertawakan kebodohannya. Siapa pemilik suara orang yang bicara tadi dan dari mana asalnya? Setelah menertawakan kebodohannya, dia mulai merasa terkejut karena orang yang bersembunyi itu mungkin saja musuhnya. Dalam keadaan seperti ini bisa dipastikan orang itu adalah musuhnya, dan dia pasti orang yang sulit dihadapi. Dia memutar tubuhnya, tenaganya telah terkumpul, dia percaya kalau menyerang dengan sekuat tenaga, tenaga yang dikeluarkan cukup dasyat. Angin terus berhembus, pemandangan di sana masih sama, tapi tidak terlihat bayangan manusia. Dia tidak tahan lagi akhirnya dia bersuara, aku adalah Yeifeng, aku datang ke kawasan hanya untuk melancong, kalau boleh tahu siapa yang bicara tadi? Harap bisa keluar dan bicara langsung kepadaku dari nada suaranya terdengar kalau dia kehilangan rasa tenangnya yang biasa, memang semua hal yang tidak diketahui akan menimbulkan takut. Ucapannya telah selesai, tapi tetap tidak ada yang menjawab, dia masih terus mencari-cari, tapi dia tidak berani bergerak. Karena dia takut sewaktu dia meninggalkan tempat itu, orang yang sedang bersembunyi itu akan melarikan diri, dia pun takut kalau tubuhnya bergeser, dia akan diserang. Ini semua dia lakukan bukan karena terlalu banyak berpikir, yang perlu kita ketahui, sewaktu dia dikejara akan dibunuh oleh orang-orang Tian Zheng Jiao. Kalau dia tidak bertindak hati-hati dan teliti, mungkin dia sudah mati sepuluh kali. Sekarang di gunung terpencil ini, dia sama sekali tidak berani bertindak ceroboh. Karena bila dia berbuat ceroboh dia akan mati. Walaupun dia tahu kalau suara itu adalah suara seorang gadis tapi ketakutannya di dalam hati tidak berkurang sedikitpun. Dia merasa aneh di tempat seperti ini ada suara seorang anak perempuan, mengapa setelah kata-kata tadi keluar, tidak terdengar lagi suara lanjutannya? Dan juga orang yang bicara itu tidak muncul di hadapannya? Pasti ini suatu rencana busuk dia berpikir untuk lebih berhati-hati. Satu jam telah berlalu. Dua jam hampir berlalu, gunung itu tetap sepi, sepi seakan-akan semua makhluk hidup di dunia ini telah mati. Kicauan burung ataupun suara binatang lainnya tidak terdengar. Dia membuka matanya lebih lebar, karena lama tidak diistirahatkan, matanya mulai terasa pedih, tapi dia mendengar suara angin dan ranting petohonan yang patah. Tapi dia tidak melihat apapun di sana, juga tidak mendengar suara lainnya lagi. Satu jam telah berlalu lagi. Dia mulai curiga kepada dirinya sendiri, apakah orang yang bicara tadi sudah pergi? Masa aku harus menunggunya di sini sampai mati? Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi begitu lama. Dia memastikan semenjak mendengar suara orang itu hingga dia membalikan badan, tidak ada seorang pun yang kabur dari belakangnya. Kecuali kalau orang itu bisa terbang. Kalau dia belum pergi, dia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di mana aku tidak mengetahuinya, tapi orang itu melakukannya dengan tujuan apa dia mencari suatu jawaban untuk dirinya sendiri. Dia pasti takut kalau aku melihatnya, karena masih curiga, dia masih menanti dengan tegang. Sore telah tiba, dia masih berdiri di sana, tapi hatinya gelisah, karena kalau malam tiba, tempat di mana dia berdiri sekarang, bukan tempat yang menguntungkan. Tadinya musuh berada dalam gelap sedangkan dia berada di tempat terang, kalau orang itu berniat melarikan diri atau menyerangnya, itu akan lebih mudah. Yang perlu diketahui, dia bukannya tidak merasa khawatir, melainkan setelah beberapa kali melewati batas antara hidup dan mati, dia baru bisa bertindak dan berpikir seperti itu.